Intro iChannel tah, di sekargening ayah, ajat parantos ngulem, salah sawio setiasa disebut artis sih, nyak, yaitu ya disebut artis, ayah sih programnya, tapi nyasamalah serumahnya di dia, satu program, sabumi, tapi beda, beda programnya nyang wan, tapi mau dikenal nyang wan, sang wan mang ya, oh sang wan wa, tuh kan, tak kelain lagi, hese nya, tejiga sekargening, nyunda pisan sahab bintang tamuan, badai dongkap, wangi ayana, hayu orang, sami sami, ulem langsung mana, dimana, tadi tadi ada asa dicalik di ditu, ayana kemana? kak Aldo kak Aldo kak Aldo oke lah, sini dia woy iya palidya gajon ti dapur, atuh walaikum salam walaikum salam alhamdulillah iya nabut biju ti dapur nabut biju ti dapur biasa, kuliner, helah kuliner ayo salamannya tau setengah-setengah, kabe salaman salaman, helah, salam dulu dong salam dulu sama kakak nah, gitu kakak kak tinggal di salotnya kakak oke oh bro, chas dulu kamu mah sebuah, oke iji doi itu, iji doi nah, nah produser produser ke bodohnya kakak sesalamannya terakhir pake amplop lewun di amplopan aduh ada mah alhamdulillah dimana, iya, akhirnya si buk naonwaye sibuk, alhamdulillah punya program baru saya di wiiiss aduh program engal di salasawiyawa stasiun tipe anu ternama di kota bandung namun tah i channel bandung i channel bandung iya candahar lamuncani sanguan pan jadi sanguan wak sanguan wak beda 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 tapi akhirnya berarti kakak Aldo tuh gak suka abus kategori artis ah, artisme itu sebutan dari orang lain untuk saya kalau saya mah biasa aja menganggap diri kak Aldo sebagai apa? saya mah sebagai seorang bapak yang mengayomi dua istri dan seorang praktisi seni gitu lah iya bener, praktisi seni berat iya, praktisi seni dan ngulam abrik ada ya mbak? iya, jenang cerik beja menang, jad nanya itu menang beja kak Aldo tuh ayahnya sibuk nguruskan youtube nguruskan youtube? mohon, pamea youtube anu bermasalahnya abdi nunguruskan ana kapolsek, laporan izin RTRW gitu lain, etan mah calo anu gitu mah calo anu urusnya gitu mah iya, apa boleh buat lah ngapaksa karena justru saya awalnya dari dari youtube awalnya youtubers anu, hello guys gitu kan gitu iya, hello guys tiga kilogram nah, itu itu saya tapi gaya-nya gaya sunda gitu di youtube gaya sunda tapi, ee bagaimana urang teh gitu nya soana seirya ayana orang-orang sundanya anu dilemur dipilemuran gitu konsumsinya tuh selain televisinya youtube bener soana langkung gampil gitu nya ee sarasena mah seir pisan anu ee kebudayaan seni kebudayaan mah kan luasnya kebudayaan sunda we kebudayaan sunda anu keurang keda di up ya keda di up ke publik seir lah orang-orang sunda anu di luar negeri oge anu memang anjena sono karna kebudayaan urang berian sunda nah bener nah, ko ayana youtube iya anjena langkung garampi ya kongong mengkonsumsi tontonan-tontonan wilayahnya iya iya konten anu dibawakan misalnya kang aldo kermain ke asiaplika misalnya teh terus ayah kajadian nol itu dijadikan konten atau kumaha atau ngehaja ngarancang hula yang hiji konten iya satu konten kita dipikirkan dulu tidak seperti kan banyak ya yang itu namanya re-upload re-upload itu ya karya orang lain kita yang upload nah itu re-upload namanya itu bukan konten kreator kalau konten kreator si anjena ga damel ga damel ga damel serius na kumaha konsep na kumaha dipikirkan gitunya dipikirkan namanya digarap ngedit na kadang nyalira itu asiknya youtuber itu ee segalaku seorang anu? tahe tahe kang aldo nyalira cara mempertahankan si viewers ketama ya tetep bertahan di angka muhur gitu misalnya ya bagaimana kita selain konten anu bisa orang bikin menarik buat melihat caranya kang aldo menahan si viewers ketama itu turun kumaha? ya promo tetep promo promo di media sosial di apa instagram di facebook itu lebih gampang lebih cepet atau sekarang mah ee banyak ya promo itu banyak di youtube sendiri kita bisa promo ii tiasa promo di youtube oke yang ten ngelangkungan google ads google ads ya google adsen etta yang ten orang ngemodal lah ngemodal ngemodal artos misalkan 200 ribu deposit itu ayah cara-cara ngeadaftarkan supaya tiasa ngiklan misalkan kita tiasa misalkan abdi ah karena rame ya di youtube akang abdi kumah ya sangkan youtube abdi tiasa ngiklan di akang ayah tiasa ayah itu kejadian anu paling cekang aldo paling rumit paling hece tapi si konten etta itu yang membuahkan hasil yang begitu besar gitu ayah itu nah ayah sih ee etta bikin sketsa bikin sketsa komedi sketsa iya figura bukan now what sketsa now one? film sketsa komedi film film komedi ya bikin film pendek lah ngedama film pendek itu kan tidak mudah kita harus menyiapkan skrip temanya apa terus pemainnya juga tidak hanya sekedar kita sendiri hmm kedah ngajak anu sanes gitu kan otomatisnya kan ngongkos-ongkos wae mah gitu kan kedah daftar atau abdiah? biasa kumah cara daftarna cara daftarnanya biasalah nah ya itu kamu yang jadi pemain denu sketsa ya ngintun ke sipi biasa kompeni profil kadenya sanes kompeni belanda sebenernya sepenuh morok di biasa kan tos gak pungkur pisang atuh nojo yang ngadeg abdiah mah mohon tos ngenong di dia abdiah abdiah mah mohon abdiah abdiah mah perbaikan teh ya teh dia mah mau balik jauh tinup lu eh ya Charlie Chaplin tokoh komedi dunia itu pernah menginap disini seriusan? ya Allah baca sejarah atuh dah orang yang macana oge atuh nyata roskan atuh kak itu tuh kak di kamar sabar hacik opat dua di dirinya ah deket kamar mani dirinya cik baca atuh awet agus bayang dirinya saat utik di produser naoge tinggalin pertanyaan naon harus kreatif dong itu kamu kan hosjat ya sama ini kan konten tadi ya salilah di youtube ya ayam sabar hiji konten anda bisa dihasilkan kuka ngado konten serpisan ya sarah senaman dah awal di youtube tuh nyata hanya untuk perbendaharaan dokumentasi jadi pertama nama dulu 2016 sebetulnya paling dulu merenanya akun masih akun tua lah akun oge akun 2016 jadi saya bikin youtube itu kango dokumentasi nyimpen dokumentasi supaya aman tapi tapi seur anu subscribe wah seur 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 email gitu kan bahwa ee bisa dimonetisasi tah jantan artos atau video itu nyentosnya dijalankan we jadi seur nama abdi ee awalnya nyata dokumentasi dokumentasi berkesenian abdi main long share dokumentasinya lebatkan ee salenti jantan bahan ajar kango adik-adik kelas gitunya di kampus teo ge ya kango konsumsi masyarakat memperkenalkan oge urang bonus nama memperkenalkan seni budaya urang kama masyarakat timbasna aya nah ee kan perkawis hasil artos mah ee ta ma bonus lah adik karena rekening alhamdulillah atun tege urang masyikana tetep ee berkarya proses berkarya berjalan ee ta konten anu pertama di upload mong? konten urang akan dijawab badaya nung alam mula sekarang gening nyunda pisan sekar gening nyunda pisan lalu tegur di titalah langsung weh orang-orang nanya sekar gening jawabnya naon nyunda pisan pake gaya serangannya kan geseber kali kan sekar gening ya dua dua kali dua kali tahun kamari kan sekali ayana tahun ayana jadi kedua jadi kedua nya tia sama itu tiap mingon gitu mohon pake kegiatan lah abri tiap kegiatan nyak ngangur leh mohon karunya itu pun bojo jadi biasanya ee masih ngopi itu ya sekap sekali dua kali gitu ya ayo ini lima kali kadang alamur iya kamu sibuk teh mohon mami sibuk di bumi mah gitu jadi urusan aja ngopi ya maya nyambungan mohon gitu terus nandai sekarang gening yunda pisang tetep ngayang 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 gitu hahaha tadi ue dikano patah rosan konten pertama anu di upload ke youtube naon anu pertama di upload ke youtube ee bodoran bodoran ee sanes longser bodoran jadi acara be apa ya yang narkotika itu badan narkotika nasional nah ngulam ngulam abdi ee sosialisasi bodoran tah tiluan yang nungga dokumentasikan yang nungga dokumentasikan yang nungga handphone di cirian ku abdi teh ibu ibu itu nungga dokumentasikan sahanya ah cirian lah terus nark bu tiasa tuh di iya kapung kurma jaman ee bluetooth lah tiasa di bluetooth kan tapi bu hasilin emang engga bluetooth kan ku abdi tadi edit aja nah upload gue gitu dan emang tengah aja iya tidak sengaja itu ee pami ayah waktosnya ditinggal di ee review gitu kan di review kadang kan ayah nungga komen komen naon segala ayah ta efeknya salah saizina nya nungga berpengaruh ayah nungga ruskan pami ngulam grup akang samaraha taa gancang langsung langsung karena nomor telepon nah gitu jadi nge bukaling ogenya nge bukaling nge bukaling untuk tanya rencangan-rencangan abdi gitu sangat menyayangkan ketika ee gaduh akun google tapi nge manfaat gitunya ee kamu abdi nyalira mah hasil dari youtube mah itu nomor sekian tapi bagaimana ee dituntut belajar ee market oge yang market jadi bagaimana menarik sponsor untuk menjadi sponsor di youtube saya dan alhamdulillah saya berhasil sampe saat ini tapi tidak menutup kemungkinan ee tidak menutup kemungkinan di jaman ayo nanya kanya iya kan pami kapung kurma misalnya yang mau peryogi hiburan atau MC misalnya nyungkeun CV mohon terus video kering MC dulu makan sepertus itu iya ayo nama kan kantor nge follow sepertus instagram terus youtube terus tidak menutup kemungkinan bahwa segmen pemasaran untuk kita terutama yang bergerak di dunia entertain itu langsung dari tadi ya iya youtube instagram itu kan lebih gampang hasil media dan yang lainnya gitu maksudnya dan mudah lah tidak ribet ketika seseorang butuh ee ngajat buat nge MC gitu kan di wedding tah ayalah panginten kan ee dokumentasi wedding ya tah mau nge MC itu saya upload gue di selain di sosmed itu ya di youtube oke ayah jadi ketika orang lain nanyain yaudah nah tinggal kasih linknya aja tinggal linknya seur vlog oke seur ayah hiji konten namanya humor trappler humor trappler jadi tetep ee jalan-jalan tapi ya humor dibumbui humor nah dibumbui hrei gitu tapi tetep ayah pesan ano didugikan ada informasi ano didugikan gitu kan sehingga misalkan ah orang nge vlog ke pabrik tahu ke pabrik tahu jadi ee salianti orang masihan ee informasi kango publik oke orang nge jantan terang gitu oh iya geningan carang ngolah tahu teh ya tah seh itu nyalira tuh jeng tim awana nyalira tapi ee seur ano ya kurang atul lah ngilwan daripada kegiatan lah gitu hayo dan akhirnya sampai saat ini saya Alhamdulillah bisa bikin live streaming wih gaya live itu kan ee talk show seperti Toskia gitu tapi kayak bahasa sunah by youtube yaitu jantan ee memperkenalkan anu memang jae apa belum pernah dikenalkan sebetulnya yaitu sealami ngadam konten anu yang di youtube Kang Ado paling jauh ke mana daerah mana paling tebihnya luar kak Jogja jantan jantan jadi abima sakantenan gitu pamiaya acara ya sekantenan ngevlog sekantenan bikin konten jadi supaya kita mengirit biaya daripada kita misalkan oh kita ngevlognya misalkan urang ngevlog ke jawa wah ongkosnya sabaraha tapi jadi disambi loh nge nah tapi pamiya urangnya kebetulan kita ada undangan nih main misalkan ke Sulawesi yang terus dipersiapkan oke sarang ngevlog kena gitu itu ku handphone atau emang ayah kamera khususnya awalnya ngevlog awalnya ngevlog ngevlog dan ngevlog 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 apa bedanya dengan produksi televisi sekarang mah gitu kan dan itu untuk youtube itu tidak bisa dipaksakan karena bukan produksi tv gitu kan justru yang natural itu yang dicari gitu kan maka sok ngevlog misalkan hobi ini kesyahriana misalkan abdimah ada hobi main backland misalkan nyentos bikin konten bisa diolah gitu jadi kehidupan sehari-hari pun bisa jadi bahan dan kontennya enak seher konten kreatif konten kreatif di sunda alhamdulillah seher bermunculan gitu anu misalkan tukang kendang gitu kan tukang kendangnya ruzdi ada itu saudara ruzdi dia viewersnya udah udah gede ya ruzdi oyagnya ngevlog ngevlog nah ruzdi kan itu orangnya kreatif gitu kan dia bagaimana ah rekeno lajo reken te awalnya gitu pasti kan yang penting saya mah dokumentasi ini karya saya masuk dan akhirnya karena kontennya dia wilayah kontennya bagus dia kan di dangdut ya banyaknya ya di elektun gitu hampir 80% orang Indonesia siapa yang tidak suka dengan konten itu pasti resep gitu kan karena kan lagunya lagu dangdut oke namun misalnya berbicara sunda ya tanggapan penonton di youtube kumaha eh tanggapan penonton alhamdulillah sih positif kebanyakan positif apapun kontennya ano ko abdidi double gitunya alhamdulillah masih positif belum ada apa netizen apa header-hater yang bermunculan gitu kan eh padahal ada satu konten ano memang sebetulnya tidak layak lah untuk di tv mah apalagi tidak layak te tengah didik lah gitu kan ano tokso weta kadang bahasana kasar dan sebagainya no abdi ya sanes no batur no abdi gitu abdi nyari lah kasar tapi itu sesuai kebutuhan kehidupan sehari-hari kebutuhan penonton yang disitu oh oke abdi nyari usna lemes ah dah kalah kahhari ay tapi ngobrol ke nana kasar ngobrol ke nana kasar gitu kan teras ee hreinah 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 ayu sunda mah kan cowokah rawa sepisannya sanes porno beda soana porno nyeng cowokah itu beda porno mah porosot malo cowokah mah di porosot kena terus ditolokin sargawainya sargawainya beda cowokah mah beda karena bukan untuk itu beda karena kalo untuk berbicara mengenai bahasa sunda hmm lamun anu jalami anu tercana paham pisah namah sih nyari usna ee porno ya jika mau mas alna ee ga yakin yu ngeyakserah nah namun anu saklintas kan pasti ah yuma porno nah tapi kan balik di ke adat sunda mah eh tamada emang gue jangan di kolot gitu kan betul dah soana anu gampang itu komedi ya komedi ya komedi bukan sekalian dengan anu cowokah ya lu gitu kenapa itu itu komedi paling rendah komedi paling gampang itu ya dari hal-hal seperti itu itu komedi paling gampang tapi kak ngado kan akhirnya seuruh pisahnya youtuber-youtuber ayah itu anu badai dilugi kan tapi wala wakaya nak kaya lah orang ayah iklana dan sekarang gendimau lu wak iklana oke tuh sekarang gendimnya udah pisah ayah sangwan wak sekal gending nyunda pisah wah sangwan wak masih di sekal gending sekarang masih di di Sapoy Homan Bandung kakado pernah merokmikikan kantos sebera kali eee sering sih kapung kurma tapi di dia di lobby di pengkernah geningan ayah kan lu wakaya penggenden level nyaa kan di event di dia abdhnya sok ngengengeng lah di dia pengkeren stage gitu hahaha jadi jat sok nonton program update arah di channel lu mana dah lupa tuh programnya sangwan wak aduh lupa ngejihiji di channel astagfirullah astagfirullah jam sabaraha jam sabaraha tiap rebok ajeng Sabtu jam 7 dan 8 huaa bisa tuh candahar lamun can disangwan sangwan wak jatuh candahar mund can disangwan candahar lamun can disangwan candahar lamun can disangwan sangwan wak sangwan wak ngajat jadi ketika si koko terbisa apa cocok dengan ajat orang iya lah tuh si koko mau disana koko orang sini gering lah masyarakat bisa rintah namun gering gitu itu gering masyarakat sibuk kumahnya bisa kumah kumah kang jay lain hajat namun udah ngelotang bener lain hajat namun awan elektunan anggap dong ohhh ayah tuh di kangado pribadi ngajak ke anu para youtubers maksudnya ke wala muda lah ya pada terjun ke youtube ayah saran atau apa jangan tau ntar intinya mah kalo anu tertarik di youtube gitu nya tog isin isin tog misalkan banyak pikiran apa-apa yang penting mah berjalan jangan mikirin alat apa jadi tina keterbatasan alat itu bagaimana justru kita ditantang untuk kreatif menghasilkan sesuatu dan tong hilap nyesering sarang senior-senior abdiki seur senior-senior tapi anu dibawah abdi gitunya seur lah anak muda milenial ayana anu memang mereka kreatif dan wah viewersnya udah banyak subscribernya banyak kenapa tidak kita berguru sama mereka gitu kan jadi intinya mah ulah isiin orang diajar ke sahawae etalah intinya mah dah elmu mah te berat mamawa coklat oge eta jeng elm tah eta terus elmu mah ayah dimana wae ayah di sahawae apakah kuduboga lah konten di youtube eta karek diajak ke komunitas eta atau misana anu biasa juga ajak dia tapi kan gabung lah jeng komunitas nah bagusnya mah seperti itu jadi misalkan ah abdi tia acan ga dua akun youtube ya tapi hoyong gabung mah ga tiasa gabung ke youtuber bandung tiasa ngelangkungan facebook gitu kan ayah instagramnya kayaknya daku adminnya dilebetkan kayaknya nomernya biasanya janten ayah di grup whatsapp gitu kan terus ayah fanfest kan itu tiap tahun ayah itu kan karena santa ayana sasi ayana ayah di trans studio ayah didinya ayah ayah moon youtuber-youtuber indonesia ngempua usada ayah didinya di bandung iya lah itu tuh tapi dua hiji gitu pamit telepat mah dua hiji ayah moon kan namun misana di tv mah ayah wadah aja apa ide yah namun di youtube di youtube untuk saat ini ya paling wadah sensornya ayah tuh kominpo paling kominpo langsung ya kemen kominpo paling ketika tapi dah jarang sih nya eee ayah nama ketika ayah anu memang pornografi atau porno aksi otomatis sih langsung gak tutupin di youtube juga langsung ke blog langsung ada laporan namun iya berbicara tadi kan tinumaterinya menghasilkan sebuah karya yang juga menghasilkan dari seorang kak Aldo ya pertama kali eee konten youtube anu menghasilkan materi itu nukasabraha konten nukasabraha eee justru konten-konten lama gitu nya konten-konten nukapungkur anu ayah na piu urusna jadi ageng nambi nambi oke anu kolab gitu kan kolaborasi gitu kan ayah na kolaborasi sarang mengadeng gitu kan mengadeng itu piu urusna lumayan bagus gitu itu cara menghasilkan gitu kan ditinggal tinu si sep.. viewers anu ninggalan anu nonton kaya di youtube nya ngebaran ke admin otomatis itu tiap bulan si youtube mah tarah dianyuk oh jadi sebelum tanggal 15 itu mereka udah bayar nah ini kan di youtube oke nyanya terus orang-orang juga terkenal karenanya seniman dan sempat juga ada yang mengajak di salah satu tv lokal untuk menjadi host membawakan acara kuliner tapi dengan konten komedi kayak tantangan tuh ayah sih beda kan di new youtube ujung tv kan pasti kode beda kan beda lah sangat-sangat beda karena bagaimanapun juga untuk tampil di tv itu kita harus tau dulu apa yang boleh dan yang tidak boleh gitu kan dari bahasa pun kita ya itu harus dipikirkan betul-betul jangan sampai salah ngomong ya beda sama di youtube mo ah youtube-youtube aing kuma aing we gitu kan gitu untuk untuk televisi kan gak bisa seperti itu karena perusahaan gitu kan bukan kita pemiliknya kita hanya sekedar talent tetep kita patuh terhadap aturan apalagi ini ada produser saya sangat sangat ini banget patuh pisang gak patuh patuh banget jangan kan sama produser sama kreatif si Abdul aja gitu kan atau Dila gitu itu yang pakai kerudung siapa namanya ira ira apalah arti sebuah nama yang penting muka dan rasa tidak lupa ya judulnya emang sangwan wak sangwan wak itu kontennya komedi kan tadi di jelasinnya kontennya komedi terus kontennya kuliner tentang makanan kita mereview makanan tapi dibawakan dengan candaan-candaan khas kita itu sebetulnya sama koko 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 robet koko koko kodrat koko kodrat koko koko bagaik wae ditanya-tanya yuk mancing-mancing wae koko saha koko robet lah i know iya kan konten di nuTV lu tadi di jelasin di jengi channel itu sempat di upload lagi ke youtube eee itu behind the scene paling behind the scene bukan eee apa bukan hasil hasil channel di upload lagi di youtube saya engga itu mah itu namanya re-upload upload user itu menang ya gabole lah secara aturan itu ada aturan karena ini perusahaan justru saya lebih eee apa kegiatannya aja gitu BTS lah behind the scene karena untuk membantu promo juga program ini eee itu juara berarti produser tersalahnya milih salon juga gitu dan untuk menghargai pihak e-channelnya saya itu liat saja di itu di video saya di behind the scene itu ada saya cantumin eee link youtubenya e-channel sama link-link per episodnya sang wanwa ada jadi tinggal klik di youtube saya juga oke otomatis masuk ke e-channel kakado ya eee pesan yang para pemirsa sekarang ini kami lalajau youtube nah kakado nah kami pada yang nonton konten-konten yang ku ringmat ya sampai subscribe aldo channel subscribe ayo tuliskan ini berimnya subscribe nah kita pencet we subret lain subret nah tinggal pencet sekali cukup ya mah ayah tiap nonton ayo video pencet deh atau jadi jadi unfollow lah istilah nama gitu jadi unsubscribe jadi kan misalnya masuk ke konten atau ke youtube nah kakado sekali weh nubarem etha subscribe pencet udah itu mah tinggal sok nonton like weh paling video na gitu resep tersep kaya ah resep weh anggap ya ya terus muntiasa ayo iklan tonton lo iklan tapi ragesa menit paling lila tuh tonton lo ya taetan baka nghasilkan artos mas gitu etha nonton iklana namun iya promo program sanggwanwa nah pro.. sanggwanwa kan tadi sudah anu itu maksudnya bisi ayo anu 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 produksi makanan lah gitu nya itu mau misalkan ada restoran misalkan atau toko roti atau apa silahkan bisa menghubungi tim marketing lah ya itu atau produser buat di biar bisa apa terinformasikan oleh program saya sanggwanwa karena tidak menutup kemungkinan pemirsa untuk tempat ataupun apa namanya tempat makan dan sebagainya apabila sudah datangin dari sanggwanwa itu insya Allah ya insya Allah betul itu ada toko sampai saat ini dia rame ngecek terus pokoknya yang sudah saya syuting kesitu saya cek terus tuh jadi sibuk saya mah itu ngecek tukang dagang namanya tanya kamar di kisah tanya karena itu beban buat kita itu kan tapi ini bener loh program sanggwanwa ini adalah gimana jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak atau sadayana lahnya pemirsa channel bandung yang nonton tv rasa youtube nge-nonton sanggwanwa jadi editing-editingnya keren ini nomor hiji pokoknya di tv lokal di bandung nomor hiji mas sekarang ini sanggwanwa editingnya sekarang ini wah ini diriung ke entah soh ayo nungguan nungguan teh entah balik di itali okeh undang lagi saya atau mau diundang ke sanggwanwa udah undang sekali-kali teh entah di sanggwan konten konten tadi sanggwan atau udah lain ajak jalan-jalannya bener ayo konten anjar mobil mah ya tenang jadi bagaimana supaya e-channel ini kita mengimbangi youtube nah jadi bagaimana ada kolam nah jadi sanggwanwa kolam dari kolam bukan kalau kolam itu meninggal gulung tikar kolam itu nungguan pisah nungguan pisah ngomong nungguan pisah ternyata ternyata nunggu ya denya nunggu ngisi nunggu ngisi ngisi pulsa sauranat tadi teh ngisi diayari dapetan sing serehatnya amin amin sing barokal lancar kang jay sing gentos atau enjing mah ya teh keyboard teh mongongan ku naon gentos nak ku bilik iya nah teh konten anjar konten anjar gitu Aduh nuhun bisa kak Aldo Om Jaya nuhun nuhun pada tos ngerencangan sim koring Sarah nuhun kan nunggu tempat-tempatan Hotel Sopo Yuman Bandung Kak produser Bapak Rory, tim kreatif, kameramen, anu nga jengreng, iya ayah tiru kamera Layan penting mah, kadang nuhun kan maka kameramen Iyip nuhun, tiada ada mereka moal ayak orang-orang Moal ayak, tim kreatif, itu si Abdul, nuhun nuhun Ini Abdul tuh yang suka pasangin clip-out untuk kita semuanya Iya, tapi dia masih malu-malu Iya, saya tidak mengerti dengan... Pajarkan teh ragap, cana Abdi, cana kaya yang mah kepambagat mah Itu nuhun bisa kak Aldo Ami, sami Udah nuhun kak Pamirsa Sekar Gending, taktosna Tong hilap, tonton Teras Sekar Gending di dinten Kamis, sarang Jumat, tabuh 7 wengi, dukikat tabuh 8 Kayak ayatnya entak, mingguan panggilman, insya Allah Jatah Naya, pamit undur diri, ternuhun, wabillahi taufiqolidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekar Gending, Nyunda Pisang iChannel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!